Intro Tidak ada acara Pak Tiaji, tidak ada tahlilan Hah? Hah? Oh tidak ada kabar? Tidak ada, bro Bismillahirrahmanirrahim Ya Aliyun Dirawatkan daripada Sayyidina Ali Wasiat daripada Rasulullah SAW Kepada Sayyidina Ali Pada tabin, 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 tabin Sampai ke kita Apa katanya? Ya Aliyun man kholapa khawak kanat jannatul ma'wahu Waman atu'al khawak kanat jannatul ma'wahu Ya Rasulullah kepada Sayyidina Ali Terus, 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 terus Sampai ke kita Waman kholapa khawak Barang siapa itu? Bisa ngelawan Dia bisa ngelawan hawa nafsunya Kanat jannatul ma'wahu Sorga lah tempat Hawa nafsu yang pertama Tidur Tidur, harus tahu yang pertama tidur Hawa nafsu pertama tidur Berapa banyak orang Gara-gara tidur Ya, ntar-ntar Akhirnya lewat Hawa nafsu Yang terutama waktu subuh Dia dengar ajan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar Tuh Dengar antar dah, ntar Katanya ntar itu hawa nafsu Waktu subuh Subuh Alhamdulillah, ini udah berjalan dua minggu Dua minggu lebih Di sini, kalau intinya sholat subuh jamah Di sini, ini jam setengah sebelum subuh Udah pada kumpul Ada aki, ada iwan Ambil keluarga, ini Sholat subuh jamah Jamah Ambil bekas dari apa? Ambil bekas dari apa? Bulan Ramadan Ramadan Ambil bekasnya Asar daripada bulan Ramadan Jangan ambil ilang Kan banyak orang kuasa Ramadan Sholat terawih Asarnya ilang Sholat subuhnya udah gak jamaah Yang bisa terawih Gak sholat tahajud Gak sholat witir Yang seharusnya kita sholat Jangan ke Ramadan itu kayak kita Kehujanan Habis kering udah, jangan Bahasa terus Gitu kan Jadi dapat asarnya Ramadan Bekasnya Ramadan Kalau Ramadan, Alhamdulillah Masing ade Dia masing sholat Subuh berjamaah Asarnya Ramadan Masih Alhamdulillah Dia masing ade Sholat witir Walaupun satu rokaat Setengah rokaat tak ada ade Emang nasi warteg Ya kan? Setengah rokaat Gak ade Ya gak ade, satu rokaat Setengah rokaat Allah doang Allahu Akbar Sampai rukuk Gak ampis Sujud Rukuk doang Gak ampis sujud Ya Jadi teman sedengah Gak rokaat Tuh hawa nafsu Ya Hawa nafsu yang kedua Biasanya kita gara-gara happy nih Gara-gara happy Main happy Udah masuk waktu Ntar Ntar Akhirnya gak lewat Ketiduran Hawa nafsu nih Yang kita dan para sain Kita bisa lawan Itu hawa nafsu tadi Ya Janah tempatnya Sorga tempatnya Ya Maka katanya Rasul Lila S.A.W. Kepada Serin Ali Barang siapa ini bisa Melawan hawa nafsu Ya Ma'wahnya Tempatnya Sorga Ya Taat anak Taat anak Ameh orang tua Itu hawa nafsu Jangan sampai gak taat Ketika ini gak taat Ini berarti Ikutin hawa naf Hawa nafsu Yang salahnya kita taat Mereka orang tua Kita gak taat Mereka orang tua Ya Maka mau jadi wali Cuman dua Saratnya Jadi wali Allah Saratnya cuman dua Samatan wa taatan Fi waliden Wa samatan wa taatan Wa sehi Taat taat Kepada kedua orang tua Dengar kata Dan taat Kepada orang tua Dengar kata Dan taat Kepada guru Guru Cuman itu doang Saratnya Dengar kata Ya Soalim apapun Orang itu Bahasa Jawa Ilmunya Sundur langit Ilmunya selangit Ya Allah gak redo Kalau dia gak taat Kepada orang tua Allah gak redo Kalau dia gak taat Kepada guru Gurunya Aneh bisa begini Bukan karena aneh Karena kondok pesantren aneh Aneh bisa ngaji Bisa ngaji Ngumpul menti Bukan karena aneh Tapi karena kondok pesantren aneh Karena guru-guru aneh Dia kondok pesantren aneh Aneh bisa begini Bukan karena aneh Ya Berkah kedua orang tuh Tuh Gitu Cuman dua Guru Ambil orang tuh Dua Gitu Nanti bisa bakti Taat kepada guru Orang tua Udah berkah Segala kesulitan Segala kesulitan yang kita Segala kesulitan yang kita rasakan Doa yang kurang kobol Ya Kehidupan yang kurang enak Hati yang gelisah Hatinya gelisah Ya Pikiran yang kuyang mulu Itu biasanya gara-gara aja dua Baktinya kurang Mau orang tua Baktinya kagak Mau orang tuanya Baktinya kagak Amin guru Gurunya Itu Kegelisahan Wah aneh gak gelisah Seneng aja Tapi kan ini tinggalin sholat Ya Ini kan tinggalin sholat Ini Ya parah ini sholat Waktu sholat Tinggal sholat Ya Banyak gak orang Yang dikatakan istidrot Tau istidrot Ya Istidrot itu Seorang yang Dibilikan Seorang kan Dibilikan harta Kepada Allah Tapi Allah tarik Keberkahannya Tapi Allah tarik Rahmatnya Allah Kayak dia Bahagia dia hidupnya Dikelihatan bahagia Gak pernah sholat Bahagia Ya Tiap hari maksiat terus Ya Harta bikin banyak Istidrot Allah tarik Keberkahannya Allah tarik Rahmatnya Allah Tapi Aneh Tiap hari Sholat Sholat Ngaji Puasa Senin Kemis Kok Susah Jangan salah Inti berkah Allah sayang Inti Ada dapat Rahmatnya Allah Inti susah Masing taat Allah Kok ini dikasih kaya Dikit Bisa itu berpaling Kepada Allah Mampu Gitu 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 Di hadapan Allah nanti Tau Saarta Kita yang banyak Sudah satu Kita punya Baju di badan Kita punya Baju di badan Hisapnya Berjemjem Bertahun Baju di badan Hisapnya Bertahun Tahun Ya kan Makanya Rasulullah Akhir Hidupnya Dimatikan Dalam keadaan Mis Dan Digolongkan Kepada orang Mis Miskin Biar apa Biar apa Hisapnya Ente Bunya Sebentaran Itu Sebejat Apapun Sebejat Apapun Kita Sebejat Apapun Pelacur Waktunya Solat 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 Nomor Nomor Satu Solat Jangan Amping Solat Untuk Menjahk Perikan Perbuatan Jelek Perbuatan Buruk Dan Perbuatan Jelek Lama Lama Dia Solat Dia Habis Ngelacur Habis Bo Solat Habis Mijid Solat Habis Mabok Solat Lama Lama Hilang Sendiri Rehab Rehabilitasi Yang utama Narkoba Gampang Jangan Direhabilitasi Obat Suruh Solat Waktu Solat Lima Waktu Dia Suruh Solat Tiap Solat Lima Waktu Suruh Solat Insya Allah Lama Lama Hilang Sendiri Hilang Dengan Sendirinya Kalau Disalutat Kepada Allah Subhanahu Gala Gitu Hawa Namsu Itu Hawa Namsu Hanya Nanti 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 Orang Solat Nanti Santai Aje Ada Teman Ane Ngan Enak Hingga Waktu Lewat Gara Teman Ikuti Lawan Nanti 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 Ngati Nanti 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 Masalahnya Apa Nen 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 Masalahnya Nanti 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 Mudah Mudah Yang Belum Dapat Perepuan Langsung Nikah Ya Kan Jadi Pak Semuanya Yang Belum Nikah Amin Allah Amin Amin Bisa Loh Anak Pacaran Anak Pacaran Sat Oh Pacaran Kan Gak Boli Jalan Bareng Kan Bukhin Aneh Suka Pakai Kantong Plastik Sat Tangannya Bola Kantong Biar Pegangan Gak Kesentuh Ya Jalan Ke Jauh Motor Aneh Dikasih Balok Tangannya Sat Biar Nggak Bisa Pelukan Jauhin Pacaran Dimane Di Kebon Bukan Sat Depan Pengimaman Masjid Depan Masjid Jadi Imam Kenapa Biar Jauh Dari Maksi Akhirnya Jauh Dari Maksi Akhirnya Tau Tau Ini Pacaran Dimane BKT Sat Ok Untuk Lupa Enak Enak Ntar Kejemur Kalian Jadi Hawa Nafsu Siapa Orang Dia bisa Melawan Hawa Nafsunya Makwah Tempatnya Dalam Sorganya Allah Subhanahu Awan Nafsu Apapun Tuh Kerja kan Nafsu Gara Gara Dia Nih Tuh Nanti Mau Jalan Kerja Tuh Teman Inti datang minta bisa enak sukses kita belum sukses ngobrol-ngobrolnya lu tuh gara-gara dia keti telat kerja cukup jalan kerja-kerja lurus ya itu mau jalan kerja itu perang timun jalan ngaji itu ini perang itu mau jalan selatu ini perang jangan tengok kanan genok kiri jangan di tengok kanan tengok kiri itu enggak tahu bahwa dibawah ini tete kucing tete incik-tete incik lepot ya kan Paham artinya tengok tinggi-tengok karan tangki ada temen inti manggil inti berhenti akhirnya inti gak jalan kerja akhirnya inti ngaji akhirnya inti ngasolat akhirnya tiga baktima orang tua akhirnya tiga bakti kepada guru paham lurus aja udah itu mana inti rebut aja ya yo tar tuh gue mau jihad nih kerja jihad jangan salah ini tuh mau ngaji kamu mau jihad ngaji jihad sholat jihad baktima orang tua jihad baktima guru jihad itu kan itu takbir jihad tuh namanya jihad jihad apa jadi dari hawa nafsu tadi melawan hawa nafsu namanya jihad gitu yang kedua kata Nabi Sayyidina Muhammad s.a.w. kepada Sayyidina Ali waman ato'ah hawa ukanat jihad nama masuahu barang siapa di taat barang siapa diikuti hawa nafsunya kemauannya yang suk yang jelek ya jihad nam masuahu jihad nam tempatnya dia diikutin ya hawa nafsunya dia diikutin ya masuahu jahannam masuahu jahannam Allah tempatkan dia inti mau kemana ngaji inti mau kemana ngaji inti mau kemana ngasolat inti gak kerja mau kemana inti gak baktima orang tua mau kemana inti dipanggil orang tua dipanggil guru entar entar kemana jadi mengirim Allah ta'ala entar entar kemana akhirnya lewat waktu udah tahu surat subuh kemarin kodok ya udah tahu kita surat subuh kemarin kodok waham ini sering terjadi ini kepada umat Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad bang kodok cuman sekali doang seumur hidup Nabi Muhammad kodok sekali doang dibilangin Bilal ya Bilal ya Syirina Bilal ntar bangunin aneh subuh ya aneh urbaan bentaran gitu ya ya Rasulullah ya tidur Nabi Muhammad ya kan gak lama Syirina Bilal ketiduran ju ketiduran juga gitu akhirnya sobuk subuhnya kesia siangan kodok cuman satu kali seumur hidup bukan sunnah itu kodok tapi tiap hari kodok ikutin dong kalau Nabi Rasulullah kodok cuman sekali seumur hidup tuh kita abis mati kodok mulu iya abis kemudian jadi kodok seorang kodok gila abis mati kodok mulu mau dibandekin mau dibandekin tuh mayatnya warnanya hijau kulit kodok Astagfirullahaladzim ya Allah yang penting sholat ya iya bener penting sholat tapi pakai ahlak dong paham gak tapi pakai ahlak yang penting sholat pakai ahlak apa itu ahlak ikutin Rasulullah ahlak bukan senyum senyum aja bukan ya itu apa yang Rasulullah jalanin kita ikutin ikutin tuh Rasulullah cuman hidup seumur hidup cuman sekali ya Allah kemarin ini berkali-kali yang berkali-kali tobat dah ya jangan ikutin masu ikutin hawa langsung gara-gara ketiduran terus siapa hari nanti kurang berkah tau tuh kita bangun jam 7 langsung kerja sholat kagak mau rezeki yang berkah padahal orang dapat keberkahan ketika dia sholat suhu apalagi sholat subuh jamaah ya berkah lah tambah berkah lagi ya di sholat jamaah nanti mau pulang ke segalanya loat di rumah jangan ikutin imamnya emang imamnya mau ngaguran Allahumma suli ala muhammad ya aliyun ya aliyun takutlah dengan doa doanya orang yang derma dermawan takut hati-hati doanya dengan doa orang yang derma dermawan apabila di kepleset dia punya alisannya dia punya alisannya kepleset nih ulisannya kepleset dermawan bainahumma ta'asru akhl jallahu biyadihi ya langsung terus terjadi itu takut sama orang yang dermawan yang dermawannya karena Allah ya yang dermawannya karena Allah ta'ala bukan karena dia di manusia ya makanya nanti-nanti yaumul kiamat yaumul hisad ditanya tuh hambanya ta'ala ta'ala ya Allah aneh dunia dermawan karena siapa itu dermawan ya karena Allah ya Allah bohong engkau engkau dermawan ingin didihat orang engkau dermawan ingin dipandang orang orang yang pandang kecil hanya orang bego yang ingin dipandang orang hanya orang gila yang ingin dipandang orang dipandang sama sang pembuat orang dipengen dipandang sama sang pembuat manusia Allah subhanahu itu orang top mau cari muka jangan sama manusia mau cari muka jangan sama orang cari muka kepada Allah subhanahu itu orang yang top itu bukan yang dia minta dipandang manusia sama-sama dibuat kalau orang punya akal yang sehat kok sama-sama dibuat minta dipandang minta dipandang sampai sang pembuat sang pembuat ya Allah subhanahu kalau minta dipandang sang pembuat yang buat kita hidup kita nanti dari dunia sampai akhirat selamat oh kita gak ada apa-apaan ya makanya makna la ilaha illallah ya tiada Tuhan selain Allah kan ya itu secara logoh secara istilah eh salah bahasa secara istilahnya la ilaha ya tiada daging tiada tulang ya tiada rambut tiada kulit tiada dunia dan seisinya ilallah kecuali Allah subhanahu itu makna la ilaha illallah Allah kok inti pengen dipandang manusia membuat apapun yang inti perbuat ya padahal inti semata-mata inti kagak ade inti diadakan amesang maha ade yang satu yata Allah subhanahu tuh inti diadakan kok inti gak tau malu tuh apa inti keluar dari jangkebo hehehe sebanyak harta ya apa harta ya karta lo dermawan inti karena manusia bukan karena Allah ta'ala tuh kejeblos nanti Allah jeblos kan dalam neraka jahannam ya Allah subhanahu lu minta tolong manusia kenapa ya lu minta tolong manusia waktu di dunia lu mengharap ya harga dihormati manusia mengharap dihargai manusia loh ya itu apalagi sang pemimpin sebentar lagi pemberian pilpres 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 atau pilpres pemberian kepala sekolah SD siapapun siapapun pemimpinnya yang penting ada kepala yang penting ada kepala kita ikutin kepalanya aja kepala aja mebok kepala aja mabok kita juga mabok kepalanya gila kita juga gila ikutin kepalanya aja mudah-mudahan kepala aja bener yang sedikit lah dia mendapat cipretan daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW ya kan amin Allahummeh pemimpin ke depannya negara Indonesia menjadikan negara yang siapapun pemimpinnya itu coblos siapa aja aneh disuruh coblos ini nomor ini dikasih duit dikasih duit ini dikasih motor mx nah boleh di coblos ya ha 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 ini kalau dikasih mx menjadikan langsung coblos lah ya ha 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 aneh suruh coblos gitu tuh ya aneh dikasih kubuk sayong wah elah itu bakar aja posternya ya ha 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 ini kasih belosnya nih tuh kontrakan aneh dibayarin selama 10 tahun nah cek dah tuh cari pemimpin gitu cari pemimpin yang dia sebelum jadi yang dia sebelum jadi presiden tuh semua rakyat Indonesia tuh yang pade gak mampu yang pade nganggur tuh yang nganggur gue jadikan direktur wah ha 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 ya kak gue jadikan direktur ya direktur ini keropok-keropok keropok kulit ya ha 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 yang penting direktur ya elah gue cakep tuh kan yang nganggur yang gak punya rumah yang dipilih nih jangan ribut aja di medsos pas lo gak negara Indonesia yang pade gak punya rumah yang punya rumah atau dia punya rumah gak punya suratnya tuh tinggal ngomong gue udah bikinin dari sekarang tuh tapi kertasnya kertas semen anjing tuh yang paling nganggur bulan-bulan kayak gitu amin Allah yang gak punya rumah semua khusus negara Indonesia yang kita sudah merdeka tuh gue bikin rumah tuh daripada Senayan daripada bikin lapangan bola mulu tuh gue bikin rumah buat lo tuh ya kan dari dulu bikin lapangan bola baru menang sekali tuh itulah Indonesia norak bangga baru sekali menang dikasih harus sengaja dikasih menang biar girang kasih kalah kolokan astagfirullahaladzim ya Allah ngomong apaan tadi itu ya orang kah kaya orang yang sakal orang yang dermawan yang benar-benar lillahi ta'ala itu hati-hati kan susah jaman sekarang nih sebentar lagi nih mudah-mudahan ada pemimpin sebelum jadi pemimpin sebelum jadi pemimpin dia mau gak kasih diri gocap gak pasang poster jalanan pasang poster ini pasang poster gagah banget saya gak orang yang lebarin pisang Allahuakbar gak malu pasang poster di atas ada yang di atas punan kalau malam dia teriak-teriak posternya teriak-teriak Allahuakbar subhanallah cari pemimpin sebelum jadi pemimpin itu ngontrak itu gak punya rumah itu gak punya motor yang kredit gratis semuanya itu baru top gembel mau jadi presiden yang presiden orang kaya yang saya di presiden apa namanya pengusaha pengusaha yang kaya raya kenapa pengusaha yang kaya raya segalanya dia gak tidak bakal korup korupsi oh dia banyak pokoknya ya kan nah itu Kang Tambelban sudah jadi presiden jadi anggota presiden akhir jaman miskin miskin sombong yang kaya yang jadi presiden bagus juga jadi yang ini tuh apa yang namanya DKM ketua DKM masjid ketua DKM masjid ketua DKM usholah ini katanya guru ane guru main pokol ane namanya Bapak Abdur Rojak Dina Haji Anapi yang terkenal dengan Bang Jek gak boleh tuh ketua masjid itu DKM itu orang susah kenapa yang gak boleh orang susah nanti dia nyari duit di masjid nanti dia nyari duit di musholah harus orang yang dermawan yang orang kaya nanti itu orang kaya yang gak di marbot tuh yang gak di marbot gitu itu masjid buat dana sosial siapa yang tanda kak yang susah siapa yang tanda kak yang sakit siapa yang tanda kak yang sekolah gitu kan siapa tangga yang hutangnya banyak jadi ke masjid jadi orang tuh jariah ketika dia berah beramah masjid aja dibagusin ya kan tuh masyarakatnya orangnya manusianya kurang bah kurang baik perhatikan kan manusianya bukan bangunan yang kau baguskan tapi manusianya yang kau baguskan ya bukan negaranya yang kau baguskan ya sebelum kau jadi pemimpin siapa yang masih kredit kau lunaskan keren baru kak tukang ojek online bagus tuh wah kajem astagfirullahaladzim jadi takut sama orang yang orang yang dermawan dermawan ya aliyun man at imal musliman bitui bin nafsi kataballahu alfa alpin hasanatin wa maha'au alfa alpin sayatin warofa alahu warofa warofa alahu alfa alpin darojatin oh hebat kalah nih orang sahok misapa orang sahok nih sama seseorang yang kata rasul ilai salallahu assalam kepada saya dinali man at imah musliman barang siapa yang ngasih makan orang muslim ngasih makan orang muslim bitui bin nafsi tuh dengan hasil keringatnya sendiri dia ngasih makan orang muslim dengan hasil keringatnya sendiri ya bukan dari minta-minta ya bukan dari minta-minta tuh bukan dari malak bukan dari yang lain memang dari rahris ingatkan dia emang dia capek segalanya dikasih makan ke muslim kataballahu lahu alfa alfi hasanatin Allah tulis ribu-ribuan kebaikan buat dia wa maha'anhu alfa alpin sayatin Allah lebur ribu-ribu kejelekan buat dia warafalahu alfa darojatin Allah angkat seribu daroh seribu darojat ini dari rezekinya dia dia habis dagang habis dagang cincau dia habis ngojek dia habis ngojek segalanya dapat rezeki habis ngojek dapat rezeki kok ngojek top loh ada ngojek top dia habis ngojek dapat rezeki dia tahu ada muslim yang lapar dibeliin tuh makanan dibeliin makanan dibeliin minuman dikasih sandang pangan bo'ala gak lama angkat derajatnya jangan kebanyakan jikir jangan kebanyakan puas berbuat baik kepada sama manusia kalau ingin diangkat derajatnya kalau ingin Allah tulis ribu-ribuan segala kebaikan kalau ingin Allah lebur segala kesalahan jangan banyak istighfar tapi gak buruk kepada manusia hati jahat dengan manusia kan hebat nih makanya ada habaib dulu habaib gurunya habaib itu gurunya para kiai jauh timur di purbulingku gak lupa ceritanya ingat gurunya yang cerita habaib itu alim luar biasa rumahnya kecil jadi seorang kiai itu nyari sanat kitab itu sanat kitab sanat kitab sanat guru dari beliau setiap pagi kerjaannya jual gamping gamping karbit jual karbit pagi jual karbit ya sore pulang habis itu hasil jualannya dikasih di muslim muslim-muslim yang pasti muslim yang tidak mampu dia gak makan malamnya hanya minum air putih kalau katanya beliau saya malu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya gak ngasih di waktu pagi atau di waktu soh re kalau aku malam meminta memohon kepada Allah aku malu nah ini ilmunya daripada Rasulullah siapa orang ngasih makan orang muslim dengan hasil kerjanya dengan hasil keringatnya dia sendiri Allah tulis ribu-ribuan kebaikan Allah lebur ribu-ribuan kejelekan Allah angkat seribu darah hebat gak tuh ya satu orang ini mau kaya tuh gampang baca salawat aja yang banyak bener baca salawat yang banyak tapi ini gak boleh bahil paham biar saim bimbang tapi ini baik amin sesamai muslim ini baca salawat tapi ini bahil jangan-jangan Nabi ini Nabi ini beda jangan-jangan ini gak sampai ke Nabi Muhammad jangan-jangan ini Muhammad Muhammad yang silok bukan Muhammad Nabi Muhammad paham ini kok gitu ini kurang cinta Nabi Muhammad ketika ada acara maulid-maulid besar Nabi Muhammad ini gak punya rasa kok padahal itu ladang kebaikan untuk ngasih makan sesama muslim kok itu kok diem aja tuh paca salawat yang banyak aneh ngasih baca salawat maulid berapa ini ngasih 20 ribu padahal ini punya duit 30 juta ngasih 20 ribu tuh gitu kan itu udah 30 juta ngasih 20 ribu gitu ya itu gak malu itu gak dapat sesamaat di mana jangan berharap sesamaat kalau tidak berani dengan tidak berjuang ya dengan acara asa kebesaran Nabi Muhammad salallahu alaihi baru orang tadi dapat sesamaat jangan pernah takut kalau ada acara kebesaran Nabi Muhammad salallahu alaihi pasti bahagia yang pastinya nanti ketika yaumul nasar ketika yaumul mijan ketika yaumul hisab ketika disirot itu orang tadi dapat sesamaat Nabi Muhammad salallahu alaihi pikirin nanti jangan sekarang kita pikirin nanti girang dengan sapaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena tidak ada yang bisa berikan sapaat selain ke Nabi Muhammad salallahu alaihi ya buat baik jangan banyakan istighfar buat baik banyak salawat tapi bahaya jangan siapa orang ngasih makan orang muslim ya Allah tulis dengan hasil keringatnya sendiri kata Allah 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 angkat kita punya hajat ini punya hajat besar gampang kasih amalan 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 yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi kepada saya dinalikan Allah aneh kasih inti sampai ada kasih inti sampai kasih inti apa amalannya hasil kerja inti hasil keringat inti kasih makan orang muslim selama berapa hari selama inti kerja selama inti kerja kalau nganggur gampang inti sambil nyolong kan harum kan hasil kerja sendiri habis selama hasil kerja sendiri nganggur bukan arti inti tidak kerja bukan orang yang nganggur bukan arti tidak kerja Allah kasih kesempatan untuk dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kasih kesempatan untuk dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi jangan salah berapa banyak orang yang sudah kerja dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya biasa ngaji gara-gara kerja tidak tidak ngaji kemana tidak ngaji kerja asad padahal kerjanya OB OB orang bego dia suruh-suruh murud tiap hari ya Allah ya Rasulullah mulai-mulai Allah jadikan kita orang-orang yang baik amin Allah amin Al-Fatiha Alhamdulillah InsyaAllah terima kasih